Perbendaharaan Manusia Gua Inti Bumi sebenarnya adalah sebuah gua. Gua dengan radius seribu kaki itu gelap gulita, dan hanya ada satu jalan keluar dengan susunan dewa. Tidak ada bentuk atau pola di dalam gua, dan hanya ada sedikit jejak penggalian buatan manusia. Di sisi kiri, ada beberapa bukit yang bertumpuk, semuanya berupa biji kasar, dan aura kasar terpancar darinya. Yang besar seukuran batu giling, dan yang kecil hanya seukuran kepalan tangan. Ada yang hitam dan emas, ada yang hitam dan ungu, ada yang hitam murni, dan ada yang hitam dan merah. Komposisi utama biji ini adalah batuan asal berwarna hitam murni. Tapi ada lebih banyak kotoran di dalam bijinya, dan mengandung permata dan logam dengan berbagai warna. Jitian Singh tidak khawatir. Selama dia menggunakan teknik pemurnian umat manusia untuk melebur batu asal ini dengan hati-hati, dia akan bisa mendapatkan batu asal murni. Dia melihat ke sisi kanan gua dan melihat bahwa tanah dipenuhi dengan pisau hitam panjang, kapak, tombak, dan senjata lainnya. Meskipun senjata-senjata itu sangat sederhana, tidak ada jejak kehalusan atau kemegahannya. Tapi ketika dia melihat lebih dari 3.000 senjata batu asal bertumpuk di tanah, dia tidak bisa menahan senyum. Begitu banyak batu asal yang cukup untuk menyelesaikan masalah budidaya kita di masa depan, dan kita juga dapat menyempurnakan banyak senjata dan peralatan ilahi. Saat dia berbicara, dia membuka cincin spasialnya dan memasukkan semua senjata dan biji batu asal ke dalamnya. Naga putih sangat bersemangat, dan matanya bersinar karena kegembiraan saat dia menggosok tangannya. Patriark Tua Bar sedikit tertekan, tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia bahkan berinisiatif membantu Jitiansing memuat biji dan senjata batu asal. Tidak lama kemudian, Jitiansing memasukkan semua biji dan senjata di perbendaharaan ke dalam ring spasial. Kemudian, dia meninggalkan perbendaharaan dengan kepuasan dan kembali ke kuil inti bumi bersama Naga Putih dan Bar. Patriark Baha, Imam Besar, dan Wakil Patriark belum kembali. Mereka sibuk memobilisasi para prajurit di klan dan menugaskan mereka tugas menambang-tambang batu asal. Jitiansing menunggu beberapa saat sebelum Patriark Baha bergegas kembali ke kuil. Jadi, Jitiansing dan Naga Putih melepaskan penyamaran mereka dan menunjukkan wajah asli mereka. Baha dan Baha, ayah dan anak, tiba-tiba membuka mata lebar-lebar dan menatap mereka dengan cermat. Jitiansing menunjuk Naga Putih di sampingnya dan berkata kepada ayah dan putranya, Saya sangat sibuk. Saya mungkin tidak akan datang ke Laut Magma di masa depan. Ini muridku, Naga Putih. Dia akan mewakili saya untuk menghubungi Anda di masa depan. Dia akan meneruskan perintahku. Dia akan bertanggung jawab atas tambang batu asal. Bar dan Baha tertegun sejenak. Mereka segera membungkuk dan berkata, Ya Tuan. Jitiansing memandang Bai Long dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bai Long, guru masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan dan akan segera pergi. Anda tinggal di sini dan mempelajari bahasa ras manusia di gua bawah tanah sesegera mungkin sehingga Anda dapat berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, Anda harus mengawasi mereka saat mereka menambang batu asal. Jika ada kelainan, segera laporkan kepada saya. Naga Putih sangat lincah. Dia adalah orang yang tidak tahan kesepian. Dia sudah lama bosan dengan hari-hari pengasingan dan ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Dia menantikan misi ini dari lubuk hatinya. Kodok-kodok ini, saya jamin saya akan membuat mereka patuh dan patuh. Saya akan mengumpulkan semua batu asal yang mereka tawarkan setiap bulan. Saya tidak akan membiarkan mereka berbuat curang. Melihat reaksinya, Jitiansing berpikir sejenak dan berkata, Naga Putih, orang-orang di gua inti bumi telah hidup dalam pengasingan selama puluhan ribu tahun. Mereka bukanlah ras yang kejam dan suka berperang. Jika Anda bisa menyesuaikan mentalitas dan berteman dengan mereka, Anda bisa membuat mereka bekerja lebih keras lagi. Jika situasinya memungkinkan, jangan terlalu keras terhadap mereka. Ini adalah cara yang harus dilakukan dalam jangka panjang. Naga Putih mengangguk sambil berpikir dan berkata sambil tersenyum, Ya, Naga Putih mengerti. Guru selalu baik dan belas kasih. Orang-orang di gua inti bumi beruntung bisa bertemu dengan Anda. Jitiansing hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan berjalan keluar gua. Naga Putih dan Baha mengirimnya keluar dari kuil inti bumi dan terbang keluar dari pegunungan emas hitam. Setelah sosok Jitiansing menghilang di Laut Magma, Naga Putih kembali ke kuil inti bumi. Selanjutnya, dia meminta Baha dan Baha untuk mengajarinya bahasa dan tulisan masyarakat gua inti bumi. Jitiansing terbang ke atas dan meninggalkan Laut Magma tanpa hambatan apapun. 15 menit kemudian, dia kembali ke jurang Naga tersembunyi dan menemukan Kun Biru, Kian Yue, Naga Hitam, dan Raja Gunung Emas. Raja Gunung Emas dan armor ilahi Siti Garba terluka. Ketiga binatang suci itu aman dan sehat, tetapi mereka juga sedang memulihkan diri. Jitiansing bertanya kepada Raja Gunung Emas dan mengetahui keseluruhan ceritanya. Ternyata tidak lama setelah dia dan Naga Putih menyelinap ke pegunungan emas hitam, Imam Besar dan Wakil Patriar memimpin beberapa ratus prajurit dan bergegas keluar dari Laut Magma. Pada saat itu, Raja Gunung Emas, armor ilahi Siti Garba, dan tiga binatang dewa sedang bersembunyi di sebuah gua di tebing. Imam Besar dan Wakil Ketua menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi aura mereka dan mengepung gua. Oleh karena itu, kedua belah pihak terlibat pertempuran sengit. Tiga binatang dewa menunjukkan kekuatan mereka. Mereka tidak hanya melukai Imam Besar dan Wakil Sesepuh, mereka juga membantai sejumlah besar penduduk gua inti bumi. Sayangnya, Raja Gunung Emas dan armor ilahi Siti Garba lemah dan menderita luka berat dalam pertempuran tersebut. Pada akhirnya, manusia gua inti bumi dikalahkan dan melarikan diri kembali ke Laut Magma. Raja Gunung Emas, armor ilahi Siti Garba, dan tiga binatang dewa tinggal di dalam gua untuk memulihkan diri. Setelah Raja Gunung Emas selesai berbicara, Kian Yue tidak sabar untuk bertanya pada Jitiansing, Jitua, apakah rencanamu berjalan dengan baik? Di mana Naga Putih, apakah dia terluka atau ditangkap oleh manusia gua inti bumi? Naga Hitam juga datang dan bertanya dengan prihatin, Jitua, apakah rencanamu gagal? Jangan khawatir, kami akan kembali bersamamu dan membalaskan dendam Naga Putih. Jitiansing memelototi mereka dan berkata dengan marah, Apakah kalian tidak begitu percaya padaku? Bagaimana aku bisa gagal padahal akulah pelakunya? Keempat Dewa Beladiri di gua inti bumi semuanya telah aku kendalikan dan telah menjadi bonekaku. Saya meminta Naga Putih untuk tinggal di suku tersebut dan mengawasi mereka dalam menambang-tambang Daun Stoney. Raja Gunung Emas, armor ilahi Siti Garba, Kian Yue, dan Naga Hitam terkejut dan berseru tak percaya. Mustahil, ini baru kurang dari satu jam. Jitua, apakah kamu terlalu kuat atau orang-orang di gua inti bumi terlalu lemah? Mengendalikan empat pembangkit tenaga listrik sama dengan mengendalikan seluruh manusia di gua inti bumi. Jitua, kamu terlalu kuat. Mulai sekarang, kita akan memiliki persediaan Daun Stoney yang tidak ada habisnya, kan? Melihat semua orang begitu bersemangat, Jitiansing tersenyum dan mengangguk. Itu benar, seluruh suku masyarakat gua inti bumi dan Batu Fajar di Laut Magma semuanya milik kita. Masalah ini berakhir di sini. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kita harus pergi. Raja Gunung Emas, armor ilahi Siti Garba, Kian Yue, dan Naga Hitam tidak keberatan dan pergi bersamanya. Hanya Lan Kun yang menolak pergi. Dia bersikeras pergi ke suku masyarakat gua inti bumi untuk bertemu Naga Putih. 2512 Jitiansing Jitiansing tahu bahwa Lan Kun dan Bai Long sangat dekat. Mereka tidak ingin dipisahkan. Dia tidak menghentikan Lan Kun. Sebaliknya, dia setuju untuk membiarkannya tetap ada dan membantu Bai Long mengatur segalanya. Oleh karena itu, Lan Kun terbang ke Laut Magma dengan gembira bertemu Naga Putih. Jitiansing membawa Raja Gunung Emas, armor ilahi Siti Garba, Kian Yue, dan Naga Hitam keluar dari Lautan Lava. Mereka terbang dan segera terbang keluar dari Hidden Dragon Abyss. Setelah kembali ke tanah, Jitiansing mengeluarkan pedang pemakaman surga dan membiarkan Raja Gunung Emas dan armor ilahi Siti Garba memasuki dunia pedang untuk menyembuhkan luka mereka. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa batu fajar dan memberikannya kepada Raja Gunung Emas. Setelah luka Raja Gunung Emas disembuhkan, dia menggunakan metode peleburan roh bumi untuk memurnikan batu fajar. Setelah itu, Jitiansing mengeluarkan menara emas kecil dan membawa Kian Yue dan Naga Hitam kembali ke menara 10 Absolut Jiutian. Aduh! Di lantai 5 menara 10 Absolut Jiutian. Setelah kilatan cahaya putih, Jitiansing dan dua binatang ilahi muncul di altar Dewa Fei. Dia membawa dua binatang ilahi ke lantai 6 dan terbang ke ruang waktu yang terdistorsi. Dalam perjalanan, dia berkata kepada Kian Yue dan Naga Hitam, Saya tahu kamu tidak ingin berkultivasi dalam pengasingan. Membosankan untuk berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Namun musuh yang kita hadapi terlalu kuat. Kami harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kami. Kian Yue dan Naga Hitam melihat ekspresi serius dan kata-kata tulusnya, jadi mereka mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Jitua, kami mengerti maksudmu. Kami juga tahu apa yang penting. Jitua, jangan khawatir. Kami akan berkultivasi dengan keras dan menjadi lebih kuat. Melihat mereka berdua sangat bijaksana, Jitiansing tersenyum lega. Dia mengeluarkan empat pedang daun stone dan memberikannya kepada Kian Yue dan Naga Hitam. Dia berkata, gunakan pedang daun stone ini untuk berkultivasi. Kekuatan suci di dalamnya akan cukup untuk kamu kembangkan dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Setelah saya memurnikan dan memurnikan tambang batu asal, saya akan memberi Anda batu asal murni. Kian Yue dan Black Dragon mengambil pedang daun stone dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Kemudian mereka berbalik dan pergi. Mereka memasuki kedalaman ruang waktu yang terdistorsi dan mengasingkan diri. Jitiansing terus terbang ke depan. Dia menemukan Yun Yao dan Ji ke secara terpisah dan memberi mereka beberapa senjata batu asal. Keduanya berkultivasi dalam pengasingan, mengonsumsi sumber daya budidaya biasa. Kemajuan mereka sangat lambat. Dengan batu asal sebagai sumber kekuatan ilahi, kemajuan budidaya mereka akan lebih cepat. Setelah melakukan semua ini, Jitiansing berhenti untuk beristirahat. Dia duduk bersila di ruang waktu yang terdistorsi. Rohnya memasuki makam Kenshin dan memasuki paviliun senjata ilahi melalui batu nisan di hutan Belantara. Di tengah paviliun senjata ilahi yang megah, berdiri sebuah kuali perunggu setinggi 30 meter. Itu adalah kuali ilahi sembilan surga. Di bawah kendali Jitiansing, kuali ilahi sembilan surga perlahan meninggalkan tanah dan terbang keluar dari paviliun senjata ilahi. Suwa. Sesaat kemudian, kuali ilahi sembilan surga menyusut hingga seukuran kuku dan terbang keluar dari tubuh Jitiansing. Kuali ilahi melayang di depannya dan berputar perlahan. Secara bertahap tumbuh lebih besar dan kembali ke tampilan aslinya. Roh Jitiansing meninggalkan makam Kenshin dan kembali ke tubuhnya. Dia memandang kuali ilahi sembilan surga dengan tatapan membara dan bergumam pada dirinya sendiri. Kuali ilahi sembilan surga, kamu adalah kuali dewa yang dapat memurnikan apapun. Meskipun batu asal ini belum pernah muncul di dunia, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa memperbaikinya dengan mudah. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat lapak tangannya dan membentuk segel dewa. Dia melepaskan api astral ilahi yang melonjak dan menyuntikannya ke dalam kuali ilahi sembilan surga. Suwa, suwa, suwa. Pola dan pola pada kuali ilahi sembilan surga segera menyala dengan cahaya perak. Array ilahi di dalam kuali diaktifkan, dan api astral yang melonjak segera menyala. Jitiansing terus membaca mantra-nya selama setengah jam. Ketika suhu di kuali ilahi sembilan surga mencapai puncaknya, dia mengeluarkan dua biji batu asal seukuran batu kilangan dan melemparkannya ke dalam kuali dewa. Kedua biji itu berwarna hitam kemasan. 80 persen di antaranya adalah batu asal berwarna hitam, dan 20 persen merupakan kotoran logam. Biji tersebut harus dimurnikan untuk menghilangkan kotoran dan menjadi batu asal murni. Di bawah kendali Jitiansing, susunan di kuali ilahi sembilan surga dipercepat. Dua biji emas hitam terbang di dalam kuali, menahan pembakaran api astral ilahi. Segera, dua jam berlalu. Kedua biji yang sangat keras itu dibakar menjadi merah dan perlahan-lahan meleleh. Empat jam kemudian, biji tersebut dibakar hingga menjadi jernih, dan cairan emas terus mengalir keluar. Kotoran dalam biji dihilangkan secara terus-menerus, dan menjadi lebih murni. Ukuran bijinya juga berangsur-angsur menyusut. Jitiansing terus merapal mantra-nya. Dia membutuhkan waktu setengah hari untuk memurnikan kedua biji tersebut. Suwa. Ketika dia mengucapkan mantra untuk membuka kuali ilahi sembilan surga, gelombang api ilahi astral melilit dua batu asal hitam dan terbang keluar dari kuali. Biji yang awalnya berukuran batu kilangan telah menyusut 20%. Mereka menjadi lebih bulat dan tampak seperti dua bola batu hitam. Jitiansing mengamati dengan cermat sejenak dan menemukan bahwa tidak ada kotoran di bola batu tersebut. Itu adalah batu asal yang paling murni. Dia melihat ke dalam kuali ilahi sembilan surga dan melihat bola logam seukuran wastafel di bagian bawah. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah kotoran logam di dalam biji. Setelah dimurnikan oleh kuali ilahi, semua kotoran logam mengalir keluar dan mengembun menjadi bola emas ini. Bagus sekali, kuali ilahi sembilan surga tidak mengecewakanku. Jitiansing sangat puas dengan hasil ini. Kuali ilahi sembilan surga tidak hanya memurnikan batu asal, tetapi juga memurnikan logam dari bijinya. Tidak ada limbah sama sekali. Jitiansing mengambil bola emas itu dan mengamatinya dengan cermat sejenak. Dia tidak bisa menahan senyum lega. Itu sebenarnya adalah emas ilahi api bumi yang sangat berharga, bahan terbaik untuk menyempurnakan artefak ilahi. Ini sedikit mengejutkannya, dan hatinya dipenuhi antisipasi. Dia sudah melihat harapan. Segera, dia akan dapat mewujudkan rencana lain. Oleh karena itu, dia mengeluarkan lebih dari sepuluh biji dan melemparkannya ke dalam kuali ilahi sembilan surga untuk memurnikan dan memurnikannya. Setengah hari kemudian, pemurnian selesai. Jitiansing memperoleh lebih dari sepuluh batu asal murni, serta lima jenis logam dan permata. Selama tiga bulan berikutnya, dia terus merapal mantra dan menggunakan kuali ilahi sembilan surga untuk memurnikan bijinya. Setelah tiga bulan bekerja keras, dia memperoleh lebih dari seribu batu asal murni dan lebih dari tiga puluh jenis logam dan permata tingkat dewa. Jelas sekali bahwa kotoran dalam biji tersebut adalah material tingkat dewa. Di lautan lava, hanya batu asal, logam, dan permata tingkat dewa yang dapat dilestarikan. Beberapa dari seribu batu asal berukuran sebesar wastafel, sementara yang lain sebesar tangki air. Jika ukuran kepalan tangan adalah standarnya, seribu batu asal dapat dibagi menjadi lebih dari 20 ribu keping. Dengan begitu banyak batu asal, Jitiansing dapat berkultivasi dalam pengasingan selama seribu tahun. Namun, jumlah biji yang dia rampas dari perbendaharaan suku manusia di gua inti bumi adalah 20 kali lebih banyak dari itu. Jika dia menyempurnakan semuanya, dia bisa mendapatkan 500 ribu batu asal berukuran standar. Ini belum termasuk ribuan senjata batu asal yang telah dijarahnya. Jika dia menyempurnakan semuanya menjadi batu asal standar, jumlahnya akan bertambah 100 ribu lagi. Memikirkan hal ini, Jitiansing diliputi kegembiraan. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dengan begitu banyak batu asal, kita tidak hanya dapat mencapai puncak alam dewa bela diri, tetapi kita juga dapat bersenjata lengkap. Masing-masing dari kita akan memiliki satu set artefak ilahi batu asal. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, kita tidak akan kekurangan sumber daya budidaya. 2513 Dengan jumlah downstone yang sangat besar, Jitiansing dipenuhi dengan keyakinan dan antisipasi akan masa depan. Dia menyingkirkan kuali surga ke-9 dan pergi mencari Yun Yao, Jike, Qian Yue, dan Naga Hitam. Downstone yang dia sempurnakan dalam 3 bulan terakhir dibagi menjadi 5 bagian. Dia menyimpan 1 bagian untuk dirinya sendiri dan memberikan 4 bagian lainnya kepada yang lain. Dengan jumlah downstone yang besar, mereka tidak akan kekurangan sumber daya budidaya selama beberapa ratus tahun ke depan. Setelah mengatur masalah ini, Jitiansing akhirnya memiliki waktu luang dan mulai berkultivasi. Saat ini, dia sedang mengembangkan Dao Jiwa Pedang tingkat 9, yang juga merupakan puncak dari Dao Pedang. Dengan bantuan downstone, dia dapat terus menyerap kekuatan suci dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lebih cepat. Waktu berlalu dengan cepat dalam ruang waktu yang terdistorsi. Tanpa disadari, 30 tahun telah berlalu. Kekuatan Jitiansing meningkat 5 kali lipat. Secara alami, tingkat kultivasinya telah meningkat ke alam Dewa Bela diri tingkat keempat. Terlebih lagi, dia menyerap kekuatan suci yang tak ada habisnya dari batu fajar, menyebabkan atribut kekuatan sucinya berubah. Dia awalnya memiliki kekuatan suci khusus yang menggabungkan 5 elemen, petir, dan energi cahaya. Sekarang, kekuatan sucinya memiliki atribut spasial, yang membuatnya semakin misterius dan kuat. Kontrolnya atas kekuatan ruang juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Perubahan yang paling jelas adalah jarak teleportasinya meningkat sebesar 50%. Dulu, saat dia bepergian, dia bisa berteleportasi lebih dari 200 mil setiap kali dan dia tidak akan merasa lelah selama 2 hari. Sekarang, dia bisa berteleportasi lebih dari 400 mil setiap kali. Jika dia berada dalam situasi hidup atau mati, dia bisa menggunakan seni teleportasi surgawi untuk menyelamatkan hidupnya, dan dia bisa melakukan perjalanan sejauh 4000 mil dalam sekejap. Tentu saja kartu truf ini tidak bisa digunakan berulang kali. Itu hanya bisa digunakan setiap beberapa jam sekali. Namun meski begitu, kekuatannya masih cukup untuk mengejutkan semua orang. Dewa bela diri biasa, bahkan utusan reruntuhan ilahi, Periyu King, dan Jenderal Fu Long tidak sekuat itu. Jitian Sing mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya telah mengasingkan diri selama 30 tahun, tetapi baru 7 bulan berlalu di dunia luar. Aku ingin tahu bagaimana kabar Bai Long di Gua Inti Bumi. Oleh karena itu, dia bangkit dan meninggalkan menara ilahi untuk mengirim pesan ke Bai Long. Dia menunggu dengan sabar di Gunung Tandus di luar alam rahasia Yin yang selama 15 menit sebelum dia menerima pesan Bai Long. Dalam slip giok, Naga Putih melaporkan secara rincin situasi selama 7 bulan terakhir. Melapor kepada guru, murid dan Lan Kun baik-baik saja. Jangan khawatir. Meskipun telah terjadi beberapa liku-liku dalam setengah tahun terakhir, dan banyak orang di Gua Inti Bumi merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bergabung untuk melawan dan melarikan diri. Namun, Baer dan putranya, serta Imam Besar, mendengarkan perkataan muridnya dan tidak berani untuk tidak menaatinya. Di bawah kepemimpinan dan komando para murid, mereka bekerja keras untuk menjaga perdamaian suku, menyelesaikan konflik internal, dan menekan perlawanan masyarakat di dalam gua. Sekarang semuanya berada di jalur yang benar, penambangan batu asal mengalami kemajuan setiap hari. Murid ini telah memberi mereka tugas. Setiap setengah tahun, mereka akan dihitung dan diserahkan batu asal sesuai aturan. Setengah bulan yang lalu, murid ini baru saja mengumpulkan lebih dari 300 tambang batu asal dan hendak meminta Lankun untuk mengirimkannya kepadamu. Setelah mendengarkan laporan Naga Putih, Jitiansing merenung sejenak sebelum menjawab. Naga Putih, tentu saja aku tidak mengkhawatirkanmu. Saat ini, kami baru saja menguasai umat manusia di gua bawah tanah. Situasi baru saja stabil sehingga masih perlu lebih waspada. Selama beberapa tahun pertama, Anda dapat mengumpulkan batu asal setiap setengah tahun. Setelah sepuluh tahun, Anda dapat memperpanjang batas waktunya menjadi satu tahun. Anda dapat menyimpan tambang origin stone untuk saat ini. Saat saya membutuhkannya, saya akan mengirimi Anda pesan dan meminta Lankun untuk mengirimkannya. Setelah mengirim pesan, Jitiansing memanggil pagoda emas kecil dan kembali ke pagoda dewa. Dia kembali ke ruang waktu yang terdistorsi dan memanggil pedang pemakaman surga. Dia secara pribadi memasuki dunia pedang untuk memeriksa situasi Raja Gunung Emas. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya kemasan, Jitiansing muncul di langit di atas kota bumi yang damai. Di bawah terik matahari, kota bumi yang damai, yang memiliki radius 15 km, merupakan pemandangan yang damai dan tenteram. Kota ini dikelilingi oleh tembok yang megah, dan deretan istana yang mempesona serta gedung-gedung tinggi telah dibangun di kota tersebut. Puluhan ribu warga ras roh bumi tinggal dan bekerja dengan damai di kota. Jitiansing melihat ke arah pusat kota dan melihat kuali segi delapan emas berdiri di tengah alun-alun kota. Tingginya sekitar 30 meter dan bersinar terang di bawah sinar matahari. Plaza di bawah tungku segi delapan telah dimodifikasi menjadi formasi besar, dan tanahnya ditutupi dengan pola dan diagram. Hampir 800 prajurit roh bumi yang kuat tersebar di delapan arah formasi sihir, berkonsentrasi untuk mengaktifkan formasi sihir. Di dalam tungku segi delapan emas, api yang berkobar menyala dan memancarkan panas yang mengerikan. Raja Gunung Emas, membawa palu perang emas di bahunya, berdiri di atas tungku segi delapan dan menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengendalikan api dan formasi di dalam tungku. Melihat ini, Jitiansing tersenyum puas dan bergumam, sepertinya luka Raja Gunung Emas telah pulih. Dia turun dari langit dan mendarat di atas tungku segi delapan, tiba di samping Raja Gunung Emas. Raja Gunung Emas buru-buru berhenti melakukan casting dan membungkuh hormat padanya. Raja yang rendah hati ini menyapa Tuan Muda. Setelah mengatakan ini, dia melambai ke sekelompok orang tidak jauh dari situ. Seorang pemuda setinggi empat kaki, pendek namun kuat buru-buru bergegas mendekat dan membungkuh kepada Jitiansing untuk menyambutnya. Ailuo menyapa Tuan Muda. Jitiansing terkejut. Setelah melihatnya sebentar, dia teringat bahwa dia adalah putra Raja Gunung Emas, Pangeran Ailuo dari Rasroh Bumi. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka Ailuo akan tumbuh dewasa setelah sembilan tahun. Kamu mirip ayahmu. Ailuo sangat bersemangat. Dia memukul dadanya dengan tangan kirinya dan berkata dengan penuh semangat, merupakan kehormatan terbesar bagi saya bahwa Tuan Muda masih mengingat saya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku pasti akan menjadi pejuang yang kuat seperti ayahku dan mengikutimu dengan kesetiaan yang tak tertandingi. Jitiansing mengangguk sambil tersenyum dan mengucapkan beberapa kata penyemangat. Raja Gunung Emas melambaikan tangannya dan meminta Ailuo pergi. Dia kemudian pergi untuk mengendalikan formasi dan nyala api tungku segi delapan. Dia menggenggam tangannya pada Jitiansing dan bertanya, Tuan Muda, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda punya pesanan untuk saya? Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata, saya di sini untuk memeriksa kondisi Anda. Karena luka Anda telah sembuh, saya tidak perlu khawatir lagi. Ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan? Raja Gunung Emas tersenyum bangga dan menjelaskan dengan penuh semangat, Tuan Muda, setelah luka saya sembuh, saya telah menyempurnakan batu sumber dengan sekuat tenaga. Ini adalah harta paling kuat dan sakral dari rasku. Itu disebut tungku bumi ilahi. Itu bukan artefak ilahi, tapi dibuat dengan mengumpulkan kekuatan seluruh rasku dan menggunakan lebih dari 50 jenis logam. Kami menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan tungku bumi ilahi. Ia dapat mengumpulkan kekuatan bumi dan menggunakannya untuk memurnikan bijih dan logam. Itu juga bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata dan harta sihir paling sempurna. Kami telah menyempurnakan dan memurnikan batu sumber yang Anda berikan kepada saya. Sekarang, saya menggunakan tungku bumi ilahi dan batu sumber untuk menempas senjata dan harta ajaib. Mendengar ini, Ji Tianxing tampak senang dan bertanya, kamu belum mencapai alam dewa dan tidak memiliki artefak ilahi. Tetapi kamu dapat menggunakan teknik rahasia untuk memurnikan dan menyempurnakan batu sumber. Itu luar biasa. Bagaimana proses penempaannya? Kapan Anda akan sukses? 2514 Menggunakan batu asal untuk menyempurnakan senjata dewa adalah hal yang paling dipedulikan Ji Tianxing. Karena inilah rencana yang akan dialaksanakan selanjutnya. Golden Mountain King menganggup dan berkata dengan penuh semangat, Untungnya, saya telah bekerja keras dan tidak mengecewakan Anda. Tiga hari yang lalu, saya akhirnya berhasil membuat senjata downstone pertama saya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan palu perang hitam dari cincin luar angkasa tak terbatas miliknya. Palu perang itu tidak terlihat mewah, tetapi sangat halus dan mengandung bobot dan kekuatan yang kuat. Gagang palu perang itu setebal lengan anak-anak dan panjangnya sekitar empat kaki. Tingginya sama dengan Golden Mountain King. Palu perang itu sebesar keranjang anyaman. Salah satu ujungnya berbentuk bulat dan ujung lainnya berbentuk seperti pesawat ulang-alik. Permukaan palu perang itu jernih dan halus, seolah-olah dibuat dan dipelihara secara alami oleh bumi. Jitiansing mengambil downstone Warhammer dan melihatnya dengan cermat. Dia tidak bisa tidak memuji, bagus sekali. Raja Gunung Emas, kamu melakukannya dengan sangat baik. Ini adalah senjata ilahi yang sudah jadi, tetapi juga berupa selembar kertas kosong. Tidak ada dekorasi di atasnya dan ada kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya. Misalnya, jika Anda menambahkan arah suci yang kuat pada palu perang, Anda dapat meningkatkan nilainya dan membuatnya lebih efektif dan kuat. Raja Jinsan dengan cepat menganggup dan menjelaskan, Anda benar, Tuan Muda. Itu sebabnya saya tidak berani menambahkan formasi tanpa izin Anda. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang marsial sage. Jika saya menambahkan arah suci, itu akan sia-sia dan menurunkan kualitas palu perang. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan malu-malu, Awalnya, aku ingin membuatkan pedang ilahi batu fajar untukmu. Sayangnya saya belum mempunyai cukup pengalaman dan tidak berani mencobanya. Saya memilih palu perang yang paling saya yakini. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata, Ini bukan masalah. Saya sudah memiliki pedang ilahi penguburan surga. Tidak perlu membuatkan senjata lain untuk saya. Anda bisa membuat palu perang terlebih dahulu. Jika Anda menggunakannya untuk membuat senjata, Anda akan dapat memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ketika Golden Mountain King mendengar ini, dia terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, Tuan, maksud Anda? Saya akan menggunakan palu perang ini. Jitiansing tersenyum dan mengangguk. Itu benar, tidak hanya untuk Anda gunakan, saya juga memberikannya kepada Anda. Raja Gunung Emas merasa tersanjung. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Artefak ilahi ini terlalu berharga. Jitiansing meliriknya dan berkata sambil terkekeh, Ku bilang aku akan memberikannya padamu, jadi itu milikmu. Jangan menolaknya lagi. Namun, pertama-tama saya akan menambahkan beberapa segel tingkat ilahi pada palu perang Anda untuk membuatnya lebih efektif dan kuat. Dari segi materi, itu adalah harta karun tingkat ketuhanan sejati. Sangat disayangkan jika itu terlihat begitu alami dan kasar. Raja Gunung Emas menjadi semakin bersemangat. Dia segera membungkuk dan berkata dengan tulus, Terima kasih telah memberiku senjata ilahi dan menambahkan mantra pembatas pada palu perangku. Aku sangat berterima kasih. Mulai sekarang, saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda selama sisa hidup saya. Jitiansing mengangguk sambil tersenyum dan mulai menambahkan susunan dewa ke palu perang. Palu perang melayang di udara, berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Tangannya membentuk seni ilahi sambil terus melepaskan kekuatan ilahi dan cahaya kemasan. Mereka membentuk segel ilahi yang dilekatkan pada palu perang. Raja Jinsan terpesona oleh teknik misterius tersebut. Dia terpesona olehnya. Setelah satu jam, Jitiansing menambahkan 22 segel tingkat ilahi pada palu perang. Namun, ini bukanlah akhir. Dia mengucapkan mantra dan melepaskan banyak petir berwarna-warni yang membentuk segel ilahi dan menempelkannya pada palu perang. Hasilnya, kekuatan ilahi dan 24 segel tingkat ilahi ditambahkan ke palu perang batu ilahi. Palu perang ini telah mencapai puncak senjata ilahi tingkat Einherjar. Ketika dia selesai merapal mantra-nya, ada banyak pola emas dan ungu di permukaan palu perang yang membuatnya semakin misterius. Dia memegang palu perang dan menyerahkannya kepada Raja Gunung Emas. Dia tersenyum dan berkata, ini akan menjadi senjatamu mulai sekarang. Dapat digunakan untuk membunuh musuh dan juga untuk menyempurnakan senjata. Saya harap kamu tidak mempermalukannya. Raja Gunung Emas mengulurkan tangannya dan mengambil palu perang dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian membungkuk dalam-dalam. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya tidak akan mengecewakan Anda, saya juga tidak akan mempermalukan kemuliaan palu ilahi ini. Setelah berpikir sebentar, dia mencoba bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Muda, senjata ilahi yang luar biasa seperti itu seharusnya punya nama. Tolong beri nama. Jitiansing menganggup dan berkata, memang benar, itu harus memiliki nama. Bagaimana dengan palu Thor? Mata Raja Gunung Emas berbinar. Dia menganggup dengan penuh semangat dan berkata, nama yang bagus. Itu sangat cocok dengan atribut Divine Hammer ini. Terima kasih telah memberinya nama. Mulai sekarang, palu Thor ini akan menjadi senjata ilahi paling berharga di suku kita. Jitiansing menganggup dan berkata, ya, gunakan dengan baik. Karena Anda dapat menyempurnakan batu fajar dan menyempurnakan senjata ilahi dengannya, saya punya tugas untuk Anda. Raja Gunung Emas menyingkirkan palu Thor dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan penuh harap, tolong beri saya perintah Anda, Tuan Muda. Jitiansing sudah punya rencana. Dia berkata, sempurnakan tiga set baju besi untukku, yao-yao, dan ke. Sempurnakan sepasang pedang ilahi untuk yao-yao dan tombak ilahi untuk ke. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan lima puluh batu fajar dari cincin luar angkasa tak terbatas miliknya dan memberikannya kepada Raja Gunung Emas. Jika masih ada batu fajar yang tersisa setelah pemurnian, perbaiki beberapa pedang ilahi dan armor ilahi lagi sebagai cadangan. Raja Gunung Emas buru-buru menyimpan lima puluh batu fajar dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan menyelesaikan tugas ini secepat mungkin. Namun, aku masih lemah. Senjata ilahi yang saya sempurnakan itu seperti selembar kertas putih. Tuan Muda, Anda harus menambahkan batasannya secara pribadi. Jitian Sing menganggup dan berkata, tentu saja. Selanjutnya, Anda akan menjalankan tugas ini terlebih dahulu. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya memiliki tugas yang lebih sulit untuk Anda setelah Anda menyelesaikan tugas ini. Raja Gunung Emas tertarik, matanya berbinar dan dia bertanya penuh harap, Tuan Muda, tugas apa? Jitian Sing tersenyum dan berkata dengan tenang, gunakan batu fajar dalam jumlah besar untuk menyempurnakan kapal perang ilahi. Mendengar ini, mata Raja Gunung Emas membelalak dan darahnya mendidih. Dia begitu gembira hingga wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan suara tercekat, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar akan mempercayakan saya tugas yang begitu sakral dan besar? Apakah kamu benar-benar begitu percaya padaku? Sempurnakan kapal perang ilahi yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan melintasi bimas sakti. Ini adalah mimpi yang tidak pernah berani saya impikan. Jitian Sing tersenyum dan menganggup. Dia menepuk bahu Raja Gunung Emas dan menyemangatinya, percayalah. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Darah Raja Gunung Emas kembali mendidih. Dia begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Dia menganggup dan berkata, Ya, karena Tuan Muda sangat mempercayai saya, saya akan bekerja keras sampai kematian saya. Ini tidak terlalu serius. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, kamu dapat melaksanakan tugas itu sekarang. Saya akan datang kepadamu jika saya membutuhkan sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan dunia pedang dalam sekejap. Raja Gunung Emas berdiri di tempat yang sama. Dia bersemangat untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak lama kemudian, dia kembali membenamkan dirinya dalam menyempurnakan senjata. Kali ini, dia lebih serius dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. 2515. Jitian Sing kembali ke ruang waktu yang terdistorsi dan memulai langkah selanjutnya dalam rencananya. Dia tidak menyingkirkan pedang pemakaman surga. Sebaliknya, dia memanggil kuali surga ke-9. Kemudian, dia mulai mengaktifkan formasi di kuali ilahi dan menyalakan api astral ilahi. Setengah jam kemudian, suhu di Divine Cauldron mencapai puncaknya. Api astral ilahi juga melonjak ke puncaknya. Oleh karena itu, dia mengeluarkan sejumlah besar batu asal dan menempatkannya ke dalam kuali ilahi. Dia juga menempatkan pedang pemakaman surga di dalamnya. Tanpa ragu, dia ingin menggunakan kuali ilahi untuk menyempurnakan pedang pemakaman surga. Dia ingin menggabungkan batu asal ke dalam pedang pemakaman surga untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan pedang ilahi. Saat ini, pedang pemakaman surga hanyalah senjata dewa-dewa bela diri tingkat rendah. Menurut klasifikasi senjata ilahi para dewa, ini hanyalah senjata ilahi dewa kekosongan tingkat rendah. Namun, Ji Tian Xing percaya bahwa setelah batu asal digabungkan ke dalam pedang pemakaman surga, kualitas pedang pemakaman surga akan meningkat pesat. Itu pasti akan melampaui level dewa kekosongan dan mencapai level dewa sejati. Swosh, swosh, swosh. Ji Tian Xing menatap kuali surga ke-9 dengan saksama. Dia membentuk segel ilahi dengan kedua tangannya dan terus menggunakan api ilahi astral dan segel ilahi cahaya emas. Formasi kuali surga ke-9 dipercepat dan mulai melelekan batu asal dan pedang pemakaman surga. Proses ini sangat panjang dan pasti memakan waktu lama. Namun, Ji Tian Xing tidak terburu-buru. Dia secara metodis merapalkan mantra-nya untuk menyempurnakan senjatanya. Satu bulan, tiga bulan, delapan bulan, setahun berlalu dengan cepat. Batu asal telah meleleh. Pedang pemakaman surga juga telah meleleh menjadi cairan metalik berwarna merah tua. Ji Tian Xing fokus menggunakan metode pemurniannya dan menggabungkan keduanya. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun berlalu dengan cepat. Batu asal semuanya menyatu ke dalam pedang pemakaman surga, menyebabkan materialnya berubah. Nilainya juga mencapai tingkat dewa sejati. Namun, ini bukanlah akhir. Ji Tian Xing terus menggunakan seni ilahinya dan menambahkan formasi dan batasan dewa sejati pada pedang pemakaman surga. Satu sinar, dua sinar, lima sinar, sembilan sinar. Sepuluh tahun kemudian, ketika Ji Tian Xing berhasil menambahkan batasan ke-36, pemurnian akhirnya selesai. Dia berhenti casting dan memulihkan diri selama setengah bulan. Pedang pemakaman surga berada di dalam kuali ilahi. Setelah ditempa oleh api ilahi bintang-bintang, akhirnya terbentuk. Sua. Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya kemasan, mengaktifkan kuali ilahi surga ke-9. Pedang surga pemakaman terbang keluar dari kuali dan melayang di depannya, bersinar dengan cahaya dingin. Di permukaan, Burial of Heaven masih gelap gulita, sederhana, dan dingin. Tidak banyak berubah. Namun, kebenarannya adalah pedang pemakaman surga telah terlahir kembali menjadi pedang ilahi batu asal. Pedang itu menjadi lebih panjang dan lebar, mencapai panjang lebih dari empat kaki dan lebar telapak tangan. Ribuan pola indah telah ditambahkan pada bilah dan gagang pedang, menjadikannya semakin misterius dan mendominasi. Siapapun yang melihat pedang pemakaman surga akan terkejut dan ketakutan. Ji Tian Xing mengulurkan tangannya dan memegang pedang pemakaman surga di telapak tangannya. Setelah memeriksanya dengan cermat sejenak, dia tersenyum puas. Sobat lama, selamat telah kembali ke level dewa sejati. Kamu bisa menjelajahi galaksi lagi. Saat dia berbicara, suara pemakaman surga segera terdengar di benaknya. Di masa depan, saat aku bertemu dengan kapal perang Heaven Punisher, aku akan bisa memotongnya menjadi beberapa bagian seperti memotong sayuran. Bahkan jenderal penakluk naga tidak akan mampu menghalangi ketajamanku. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Dia berkata dengan nada main-main, jangan khawatir. Kami akan segera membalas dendam. Bahkan jika Heaven Punisher tidak berani kembali, aku akan menemukan mereka untuk membalas dendam. Pada saat ini, sosok berwarna merah menyala melaju dari jauh. Ji Tian Xing menyingkirkan pedang pemakaman surga dan berbalik. Dia melihat jika, mengenakan gaun merah menyala, bergegas mendekat dengan wajah datar. Astaga! Dalam sekejap mata, jika mendarat di depannya. Dia tidak sabar untuk mengatakan, kakak Tian Xing, sesuatu telah terjadi. Apa? Ji Tian Xing segera mengerutkan kening. Dia meletakkan tangannya di bahu wanita itu dan bertanya dengan nada serius, keke, jangan cemas. Ceritakan pelan-pelan, apa yang terjadi? Jika mengatur pikirannya dan menjelaskan, saya baru saja mengakhiri pengasingan saya beberapa hari yang lalu. Saya meninggalkan Pagoda Ketuhanan dan pergi ke negara Dewa Luoshui untuk menangani urusan pemerintahan. Baru saja, Putih Kecil mengirimi Kuslip Giok komunikasi. Ia mengatakan telah terjadi sesuatu pada umat manusia di inti bumi. Saya tahu bahwa Anda sedang mengasingkan diri di Pagoda Ketuhanan dan tidak dapat menerima pesan Putih Kecil. Anda pasti tidak tahu tentang ini. Saya tidak ingin mengganggu kultivasi Anda, jadi saya mengirim pesan kepada Putih Kecil untuk menanyakan apa yang terjadi. Saya bisa membantunya menyelesaikannya. Namun, Little White menolak memberitahuku detailnya. Dia bilang kamu harus pergi sendiri. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening. Dia juga mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa situasi umat manusia di inti bumi telah stabil. Baru dua bulan berlalu dan sesuatu terjadi lagi. Mengapa saya harus pergi dan menyelesaikannya? Mungkinkah Baer dan putranya serta Imam Besar ingin melepaskan diri dari kendali saya? Seharusnya tidak demikian. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menyelesaikan seni ilahi hipnotis? Ji Ke juga mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Saudara Tian Xing, kita semua tahu kepribadian putih kecil. Dia selalu percaya diri dan sombong. Jika dia bisa menyelesaikannya sendiri, dia tidak akan merepotkanmu. Jadi menurutku dia pasti menemui sesuatu yang merepotkan. Ji Tian Xing tidak lagi ragu-ragu. Dia menganggup dan berkata, Ya, setelah saya menaklukkan umat manusia di inti bumi, saya tidak pernah kembali. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk pergi dan melihat apa yang terjadi. Ji Ke buru-buru meraih lengannya dan berkata dengan nada tegas, Aku ingin pergi juga. Ji Tian Xing berpikir sejenak, Sekalipun lautan lahar berbahaya, itu bukanlah ancaman baginya dan Ji Ke. Jadi, dia mengangguk setuju. Keduanya meninggalkan pagoda ketuhanan bersama-sama dan bergegas ke utara negara dewa akhir surga. Setelah satu setengah hari, keduanya tiba di tujuan dan memasuki jurang naga tersembunyi. Terbang di sepanjang hidden dragon abyss, keduanya mencapai kedalaman lebih dari seribu mil dan memasuki lautan lava. Tentu saja, perjalanannya lancar. Ketika penjaga umat manusia melihat mereka, mereka tidak berani menghentikan mereka. Ji Ke sudah menjadi Dewa Beladiri Elefe 3 dan telah mewarisi warisan jalan ilahi dari burung ilahi. Dia telah menjadi elemen api khas Dewa Beladiri. Betapapun berbahayanya lautan lahar, itu bukanlah ancaman baginya. Dia bahkan melakukan perjalanan melalui lautan lava seperti ikan di air. Dia merasa sangat nyaman. Setengah jam kemudian, keduanya memasuki kuil inti bumi jauh di dalam pegunungan emas hitam. Ketika mereka memasuki gua, Bai Long, kepala baha, dan imam besar sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Suasananya serius dan berat. Melihat Ji Tianxing dan Ji Ke telah tiba, mata Bai Long langsung berbinar, dan dia buru-buru datang untuk menyambut mereka. Murid menyapa guru dan nyonya Mingyue. Ji Ke tercengang, wajahnya memerah. Dia memelototi Bai Long dan berkata dengan marah, Bai kecil, jangan bicara omong kosong. Saat itu, dia dan Bai Long mengikuti Kenshin. Mereka adalah orang-orang Kenshin yang paling dipercaya dan terdekat. Pada saat itu, Naga Putih juga merupakan Raja Ilahi seperti dia. Dia menyapanya dengan sangat akrab dan memanggilnya bulan cerah. Namun kini, identitas Ji Ke telah berubah. Bai Long menunjukkan senyuman menggoda dan mengangkat alisnya, Istri Tuan, Tuan dan Istri Tuan diam-diam telah menyetujui masalah ini, mengapa kamu tidak bisa melepaskannya? Berani menertawakanmu. Saya dengan tulus senang untuk Anda. Kamu masih berbicara, Ji Ke memelototinya lagi. Ji Tian Sing melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Bai Long, apa seriusnya sehingga saya harus menanganinya secara pribadi? 2516. Jika menyangkut masalah serius, Bai Long segera membuang sikap bercandanya. Dia menunjuk Ba R. dan putranya dan menjelaskan kepada Ji Tian Sing, guru, masalahnya seperti ini. Ba R. dan putranya telah melakukan yang terbaik untuk melaksanakan tugas tersebut. dan tugas menambang-tambang batu sumber juga berjalan dengan mantap. Namun, baru lima hari yang lalu, terjadi kecelakaan di kawasan tersebut. Enam tentara yang bertugas di pertambangan tiba-tiba menghilang. Ketika Ba R. menerima kabar tersebut, dia mengirimkan 20 penjaga untuk memeriksa situasi. Tanpa diduga, setengah dari 20 penjaga juga menghilang. 10 penjaga yang tersisa buru-buru mundur dan kembali untuk melaporkan berita tersebut. Mendengar hal tersebut, Ji Tianxing mengetahui bahwa ada kecelakaan dalam proses penambangan, dan bukan ada yang salah dengan Ba R. dan putranya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, saya mendengar bahwa laut magma sangat berbahaya. Sayangnya, kami tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Bai Long, sudahkah kamu menyelidikinya? Mengapa para prajurit dan penjaga itu menghilang? Apakah mereka bertemu dengan binatang buas atau binatang aneh? Bai Long mengangguk, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Guru, setelah saya menerima berita tersebut, saya tahu bahwa masalahnya serius, jadi saya secara pribadi membawa Ba R. dan putranya untuk menyelidiki situasinya. Saya mencari di area tersebut dan tidak menemukan jejak binatang buas atau jebakan apapun. Namun, saya menemukan lubang hitam yang sepertinya menyembunyikan semacam formasi yang berisi kekuatan suci yang kuat. Namun, saya dan Ba R. tidak berani masuk dengan gegabuh, dan kami tidak dapat menyelidiki formasi di lubang hitam. Samar-samar saya merasa bahwa lubang hitam itu mungkin mengandung semacam rahasia, jadi saya segera mengirim pesan kepada istri guru dan meminta Anda untuk datang sendiri. Jitian Singh memahami seluk-beluk masalah ini dan mengangguk sedikit. Bai Long, kamu melakukannya dengan baik dalam masalah ini. Laut magma terletak di kedalaman inti bumi, dan umat manusia di inti bumi telah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak lubang hitam muncul di laut magma, mungkin terdapat formasi dan kekuatan ilahi, kemungkinan besar terkait dengan zaman kuno. Hal ini jelas bukan masalah kecil. Tidak ada waktu untuk kalah. Biarkan Baer dan putranya mengambil alih situasi secara keseluruhan dan tidak mempengaruhi penambangan lainnya. Bawa saya ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Bai Long mematuhi dan menggunakan bahasa manusia di gua inti bumi untuk memperingatkan Baer dan putranya. Kemudian, dia memimpin Jitian Singh dan Ji ke keluar gua. Setelah mereka bertiga terbang keluar dari istana inti ilahi bumi, mereka terbang melintasi lautan lava dan terbang lurus ke arah utara. Lautan magma tidak datar dan medannya juga bergelombang. Namun secara umum, dataran selatan lebih tinggi dan laut magma lebih dangkal. Semakin jauh mereka pergi ke utara, semakin rendah datarannya dan semakin dalam mereka masuk ke dalam inti bumi. Laut magma juga menjadi lebih dalam. Jitian Singh dan dua orang lainnya melintasi magma dengan kecepatan kilat. Mereka semakin dekat ke inti bumi. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu. Ketiganya terbang sejauh lebih dari 200 ribu mil dan tiba di kedalaman 2 ribu mil, 400 mil di bawah lahar. Dalam lingkungan seperti itu, mereka tidak hanya harus menanggung panas yang mengerikan, mereka juga harus menanggung penindasan magma yang tak ada habisnya. Tekanannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Bahkan jika gunung yang menjulang tinggi dengan radius beberapa ratus mil turun dari langit, itu tidak lebih dari ini. Untungnya, Jitian Singh, Jike, dan Naga Putih cukup kuat untuk bepergian dengan bebas di area ini. Jike tenggelam dalam lahar tak berujung. Tubuh ilahinya tidak bisa tidak menyerap kekuatan api. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Dia melihat sekeliling dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, ya Tuhan. Suhu dan tekanan di sini sangat mengerikan. Bagaimana para pejuang manusia di inti bumi berani bergerak di sekitar sini? Bukankah mereka akan dibakar menjadi abu dan dihancurkan menjadi pasta daging? Naga Putih tersenyum dan menjelaskan, Istri Guru, manusia di inti bumi telah hidup di sini selama puluhan ribu tahun. Mereka telah lama berevolusi dan bermutasi. Tentu saja, mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Sama seperti kedalaman lautan yang dingin dan gelap, tekanannya juga sangat kuat. Namun ikan-ikan biasa itu masih bisa bergerak di laut dalam. Mereka tidak dihancurkan menjadi pasta daging. Jike memelototinya dan berkata, Huff, Anda tahu banyak, tidak ada yang tidak kamu ketahui. Naga Putih tersenyum bangga dan berkata, Hehe, tentu saja. Akulah satu-satunya bintang kebijaksanaan. Jika istri guru mempunyai pertanyaan di kemudian hari, silakan bertanya kepada saya. Saya berjanji untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Anda. Melihat betapa bangganya dia, Jike mengerutkan kening dan berhenti bertengkar dengannya. Hal yang sama terjadi di kehidupan sebelumnya. Dia belum pernah menang melawan Naga Putih. Saat ini, Ji Tian Xing menunjuk ke sebuah batu hitam di lautan lava dan bertanya, Naga Putih, disitukah tempat kejadian itu terjadi? Naga Putih buru-buru menganggup dan menjelaskan, dari sini, terlihat seperti biji besar. Namun kenyataannya, itu adalah gunung kecil yang terkubur lahar. Lebarnya setidaknya beberapa puluh mil. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Ayo kita lihat. Dengan itu, dia memimpin Naga Putih dan Ji Ke dan terbang mendekati biji hitam. Setelah mengamati sejenak, dia menyadari bahwa itu persis seperti yang dikatakan Naga Putih. Itu adalah gunung batu hitam berbentuk oval yang panjangnya sekitar 50 mil. Lebih dari 70 persen struktur gunung batu hitam itu adalah batuan asal. Sisanya terdiri dari berbagai logam dan permata. Jika kita menyempurnakan tambang batu asal ini, kita pasti bisa memperoleh ratusan juta batu asal berukuran standar, serta banyak logam dan permata langka. Sebelumnya, jumlah batu asal yang kami peroleh dari Gua Inti Bumi bahkan tidak sampai 10 persen dari gunung kecil ini. Ini adalah jumlah kekayaan dan sumber daya yang mengejutkan. Ji Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Naga Putih juga mengangguk setuju. Jika kita bisa memindahkan kembali gunung kecil batu asal ini, tentu saja itu akan sangat bagus. Namun, gunung kecil batu asal ini tidaklah sederhana. Tuan, Anda harus berhati-hati. Dengan itu, dia memimpin Ji Tian Xing dan jika ke sisi lain dan jika ke sisi lain tambang batu asal. Tuan, lihat, itu adalah lubang hitam misterius yang saya temukan. Ji Tian Xing melihat ke arah yang dia tunjuk. Memang dia melihat lubang hitam dengan radius 3 meter di dasar tambang batu asal. Pintu masuk lubang hitam memiliki warna yang sama dengan tambang. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan bisa menyadarinya. Ji Tian Xing perlahan mendekati lubang hitam dan melepaskan rasa ilahi untuk menjelajahinya, memeriksanya dengan cermat. Namun, begitu di fine sense-nya memasuki lubang hitam, ia ditelan oleh semacam kekuatan. Dia sama sekali tidak bisa mendeteksi situasi di dalam lubang. Menarik sekali. Ji Tian Xing tertarik. Dia mengungkapkan ekspresi antisipasi dan mencoba metode lain. Namun, setelah menghabiskan 15 menit dan menggunakan 6 teknik ilahi yang berbeda, dia masih tidak dapat mendeteksi situasi di dalam lubang hitam. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah memang ada formasi tingkat dewa di dalam lubang hitam. Itu terus-menerus memancarkan gelombang kekuatan ilahi yang kuat. Namun, kekuatan ilahi yang dia keluarkan sepenuhnya tertelan saat memasuki lubang hitam. Itu tidak menimbulkan riak apapun. Ji Tian Xing tidak dapat berbuat apapun untuk saat ini. Dia tidak bisa memindahkan seluruh tambang batu asal. Naga Putih dan Ji Ke juga sangat cemas. Mereka memutar otak untuk memikirkan solusinya. Setelah hening beberapa saat, Ji Tian Xing tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Dia mengeluarkan pedang pemakaman surga. Sekarang pedang penguburan surga adalah senjata ilahi yang terbuat dari batu asal. Itu pasti efektif. 2517. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman surga dan menyelam ke dalam lubang hitam. Seperti yang diharapkan, lubang hitam tidak melepaskan kekuatan melahap misterius dan pedang pemakaman surga aman dan sehat. Oleh karena itu, Ji Tian Xing melepaskan kekuatan ilahi dan langsung menembakkan lusinan sinar pedang ke arah formasi di lubang hitam. Bang, bang, bang. Kilatan pedang yang kuat dan keras menghantam penghalang formasi yang tak terlihat dan serangkaian ledakan keras terdengar. Dalam sekejap mata, sinar pedang itu hancur dan pecahan cahaya ilahi dilahap. Meski penyelidikannya gagal, Ji Tian Xing tidak putus asa. Sebaliknya, dia melihat harapan. Dia mulai menggunakan pedang pemakaman surga sebagai matanya untuk mengamati formasi tak kasat mata di lubang hitam. Di bawah pemeriksaan pedang pemakaman surga, situasi di lubang hitam dengan cepat muncul di benaknya. Dua urat formasi yang rusak namun saling terkait dengan cepat menjadi jelas. Ji Tian Xing mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, matanya berbinar, menunjukkan sedikit keterkejutan. Kedua formasi ilahi yang rusak itu telah melampaui tingkat dewa sejati dan mencapai tingkat dewa surgawi. Tak heran jika lubang hitam begitu misterius. Itu dapat menghalangi kesadaran ilahi saya dan melahap semua kekuatan ilahi. Mendengar dua kalimatnya, Ji Kedan Naga Putih tertegun sejenak, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dunia lima elemen hanyalah dunia fana. Bagaimana mungkin ada formasi tingkat dewa surgawi? Mungkinkah legenda kuno itu benar dan ada banyak dewa di dunia ini puluhan ribu tahun yang lalu? Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, tentu saja legenda kuno itu benar. Ada terlalu banyak bukti untuk membuktikannya. Yang perlu kita perhatikan sekarang bukanlah masalah ini tetapi bagaimana memecahkan dua formasi yang rusak tersebut. Bai Long mengerutkan kening dan berkata dengan murung, Tuhan, bukankah ini terlalu sulit? Kami hanya tingkat dewa virtual dan itu adalah formasi tingkat dewa surgawi. Jika meliriknya dan menambahkan, itu hanyalah dua formasi ilahi yang rusak. Bai Long membalas, bahkan jika itu adalah formasi yang rusak, itu masih merupakan formasi tingkat dewa surgawi. Bagaimana kita bisa menghancurkannya? Istri Guru, orang lain mungkin tidak tahu apa arti alam dewa surgawi, tetapi bagaimana mungkin Anda tidak mengetahuinya? Jika mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, bagaimanapun, saya percaya pada saudara Tianxing. Dia bisa melakukannya. Senyuman pahit muncul di wajah Bai Long saat dia menggelengkan kepalanya. Nyonya, tahayul buta tidak ada gunanya. Tidak peduli betapa menantangnya Guru, mustahil baginya untuk menembus formasi dewa surgawi yang berada dua alam besar di atasnya. Saat mereka berdua bertengkar, Ji Tianxing mengabaikan mereka dan mulai mencoba memecahkan barisan. Dia secara kasar menebak bahwa dua formasi yang tidak lengkap di dalam lubang hitam adalah formasi pertahanan delapan belas lapisan yang telah populer di zaman kuno. Struktur formasi ketuhanan semacam ini rumit dan mengandung misteri yin dan yang, lima elemen, terang, dan kegelapan. Bahkan pembangkit tenaga listrik dewa surgawi biasa mungkin tidak berhasil menguraikannya. Di kehidupan sebelumnya, Kenshin menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari cara berpedang. Dia tidak tahu banyak tentang formasi, alkimia, atau penempaan artefak. Namun meski dia hanya menghabiskan waktu luangnya untuk meneliti, dia tetap menjadi ahli formasi, alkimia, dan seni terkemuka, melampaui banyak God King. Secara kebetulan, dia menemukan formasi pertahanan delapan belas lapisan ketika dia membuka-buka buku kuno. Karena penasaran, dia dengan cermat membaca tata letak dan metode pengurayan formasi ilahi semacam ini. Sekarang, setelah seribu tahun berlalu dan dia telah menjalani dua kehidupan, banyak ingatannya yang kabur. Namun, Dewa Pedang memiliki ingatan eidotik. Informasi tentang formasi pertahanan delapan belas lapisan tercetak dalam ingatan jiwa ilahinya. Jitiansing mengerutkan kening dan merenung dalam waktu lama sebelum akhirnya menemukan informasi yang relevan dari lautan kenangan yang luas. Dia melihat kelubang hitam pekat dengan ekspresi serius. Tangan kirinya membentuk segel sementara tangan kanannya memegang pedang pemakaman surga, perlahan melepaskan kekuatan suci yang sangat besar. Kekuatan ilahi emas yang cemerlang untuk sementara mencapai tingkat dewa sejati setelah diperkuat oleh Pedang Pemakaman Surga. Di bawah kendali Jitiansing, kekuatan ilahi emas gelap mengalir ke dalam dua formasi yang tidak lengkap seperti air yang mengalir dan mulai mengalir perlahan. Segera, 10 napas berlalu. Dua formasi tidak lengkap di lubang hitam akhirnya bereaksi. Astaga! Tiba-tiba, dua formasi yang tidak lengkap menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan memancarkan fluktuasi kekuatan suci yang hebat. Ledakan. Gelombang kejut kekuatan suci lubang hitam dan menghantam Jitiansing, Jike, dan Bai Long dengan keras. Untungnya, ketiganya cukup kuat. Mereka hanya terdorong mundur beberapa langkah dan tidak terluka. Jike dan Bai Long kaget. Mereka melihat ke lubang hitam dan dua formasi tidak lengkap yang berkilauan dengan rasa tidak percaya. Wow, bukankah guru terlalu gagah berani? Itu adalah formasi tingkat dewa surgawi. Jika Anda benar-benar menguraikannya, peti mati raja dewa kuno itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dewa bela diri hanyalah dewa virtual. Ada perbedaan besar antara dewa sejati dan dewa surgawi. Tidak peduli seberapa kuat dewa virtual, mustahil baginya untuk membentuk atau menguraikan formasi tingkat dewa surgawi. Ini adalah kebenaran yang diakui oleh para dewa kuno. Jika Jitiansing benar-benar mampu menciptakan keajaiban, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah. Jike juga bersemangat, dia berkata dengan penuh semangat, Xiao Bai, apakah kamu melihatnya? Saya masih percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan saudara Tiansing. Bai Long segera mengubah kata-katanya dan mengangguk. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa tuanku? Dia adalah Raja Ilahi Tiada Taranya yang berani bersaing dengan surga. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dilakukan oleh tuanku. Jike meliriknya dan tersenyum mengejek. Cek-cek, bukan itu yang kamu katakan tadi. Kamu pria yang pelin-pelan. Bai Long tidak merasa malu sama sekali. Dia berkata dengan serius, itu adalah perkiraan yang konservatif. Selalu bersiap untuk kemungkinan terburuk sebelumnya. Itu disebut bersikap bijaksana. Terlebih lagi, aku mengatakan itu dengan sengaja untuk merangsang kebanggaan dan semangat juang tuanku. Hanya dengan begitu saya dapat membantunya menciptakan keajaiban. Bagaimana Anda memahami niat baik saya? Jika memelototinya dan mendengus dengan nada menghina. Huff! Mantap dan mantap! Niat baik! Kamu sama sekali tidak rendah hati. Naga putih tersenyum, rendah hati, dan berkata, Aku mempelajari semua ini dari tuanku. Dialah yang melatihku menjadi begitu luar biasa. Uh! Kamu sungguh tak tahu malu. Jika memutar matanya ke arahnya dan pura-pura muntah. Keduanya bertarung dengan gembira, tetapi Jitiansing tidak terpengaruh sama sekali. Dia fokus untuk menghancurkan formasi. Waktu berlalu dengan tenang. Segera, enam jam telah berlalu. Dua formasi rusak di lubang hitam akhirnya dipatahkan oleh Jitiansing dan secara bertahap menghilang. Penghalang tak terlihat dan kekuatan melahap menghilang. Lubang hitam tidak lagi misterius dan menjadi biasa. Ayo, masuk dan melihat. Jitiansing berhenti dan melangkah ke dalam lubang hitam dengan pedang pemakaman surga. Bai Long dan Jika segera mengikuti dan melihat sekeliling dengan penuh harap. Mereka bertiga memasuki lubang hitam dan berjalan sejauh tiga ribu kaki sebelum memasuki bagian dalam tambang batu asal. Sebuah gua luas dengan radius 20 mil muncul di depan mereka bertiga. Di dalam gua besar, lingkungan sekitar gelap gulita dan udara sangat sunyi. Bai Long melambaikan tangannya dan melepaskan bola cahaya kemasan. Itu melayang di udara dan menerangi seluruh gua. Alhasil, istana batu hitam kuno dan megah tiba-tiba muncul di depan mata mereka bertiga. 2.518 Istana ini seluruhnya terbuat dari batu hitam. Itu menempati area seluas lebih dari 10 mil dan sangat megah. Sekilas tidak terlihat seperti istana, melainkan lebih mirip kastil kuno. Istana ini hanya memiliki dua lantai, tetapi tingginya lebih dari 3.000 kaki. Entah itu gerbang batu istana, atau tangga dan pilar batu di depan pintu, semuanya sangat besar. Jitiansing dan dua orang lainnya hanya merasa bahwa istana ini mungkin bukanlah tempat tinggal dewa manusia, tetapi dibangun untuk para raksasa. Alun-alun di depan istana sudah rusak parah dan penuh lubang dan parit. Dinding istana juga retak, retakan dan lubang lebar terlihat di mana-mana. Separuh istana di sebelah kanan sepertinya telah dihancurkan oleh sesuatu yang berat dan runtuh. Batu hitam yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, menumpuk menjadi beberapa bukit kecil. Di depan pintu utama istana, terdapat beberapa pilar batu tebal yang rusak di tanah. Jika diperhatikan lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa pilar batu dan gerbang batu hitam diukir dengan pola kasar dan sederhana. Mereka dipenuhi dengan aura kasar dari zaman kuno. Jitiansing menatap ke arah istana kuno, dan berkata dengan pasti, ini jelas merupakan istana kuno. Aura puluhan ribu tahun tidak dapat dipalsukan. Bai Long buru-buru menyetujui dan mengangguk, Tuan, gaya arsitektur istana ini jelas berasal dari zaman kuno, tapi tidak terlihat seperti karya dewa manusia. Dilihat dari tata ruang dan aura istananya, lebih mirip gua atau kuil dewa asing. Jika mengerutkan kening karena bingung, dan bertanya, mengapa kuil dewa asing disembunyikan di tambang batu asal ini. Mungkinkah di zaman dahulu kala, dulu ada ras lain yang hidup di lautan magma di inti bumi. Jitiansing mengangguk sedikit, dan berkata, ini hanya dugaan kami. Kami harus pergi ke istana untuk melihat situasi sebenarnya. Saya mendapat firasat bahwa rahasia zaman kuno tersembunyi di kuil kuno ini. Bailong mengangkat alisnya, dan bergumam dengan penuh minat, rahasia dari zaman kuno. Rahasia apa yang mungkin ada? Mungkinkah itu penyebab dan akibat dari perang besar para dewa? Atau, mungkinkah itu penampakan asli dari dunia lima elemen? Guru, istri guru, menurut Anda apakah mungkin bahwa di zaman kuno, dunia lima elemen sama dengan alam dewa dan alam naga, semuanya adalah dunia utama yang abadi. Namun, setelah perang para dewa, atau karena alasan yang tidak diketahui, dunia ini berubah menjadi dunia fana. Ji Tianxing dan Ji kesama-sama tertegun sejenak. Kemudian, mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis. Naga putih, dari mana kamu mendapatkan semua ide aneh ini? Putih kecil, putih kecil, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi kamu benar-benar berani berfantasi. Tapi kenapa kamu tidak memikirkannya? Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Dunia utama seperti alam dewa dan alam naga ada selamanya. Bagaimana mereka bisa jatuh menjadi dunia fana? Naga putih juga merasa itu sedikit tidak masuk akal. Dia tersenyum malu dan berkata, Hehe, aku tiba-tiba mendapat ide. Namun, kita harus membuat asumsi yang berani dan memverifikasinya dengan cermat sebelum kita dapat mengungkap kebenaran alam semesta. Melihat bahwa dia akan mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi, Ji Tianxing melambaikan tangannya dan memotongnya. Baiklah, ayo kita masuk ke istana dulu dan melihat-lihat. Setelah mengatakan itu, dia melangkah melintasi alun-alun yang berantakan dan rusak dan berjalan menuju pintu utama istana. Ketika mereka tiba di pintu batu hitam yang tingginya seratus kaki, Ji Tianxing melihat kedua pintu batu yang tertutup rapat dan dengan cermat mengamati pola dan pola susunan di pintu tersebut. Ji Ke juga menatap ke pintu, mencari susunan segel. Hanya naga putih yang melihat sekeliling dan hanya bisa menghela nafas. Ya Tuhan, seluruh istana terbuat dari batu asal. Ini terlalu boros. Aku sudah memutuskan, selama istana ini tidak berguna, aku akan memindahkannya. Jika mendengarnya dan bertanya dengan marah, mengapa kamu memindahkannya? Apakah Anda akan memecah istana menjadi batu asal dan menyimpannya sendiri? Naga putih memutar matanya dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan jujur, Istri Guru, bagaimana saya bisa menjadi orang seperti itu? Saya memindahkan istana ini karena saya ingin merenovasinya dan menjadikannya lebih indah. Kalau begitu, saya akan memberikannya kepada guru sebagai tempat tinggal untuk dinikmati guru, istri guru, dan istri guru. Jika Anda tinggal di istana batu asal seperti ini, Anda tidak akan pernah kekurangan sumber daya budidaya. Jika tersenyum main-main dan berkata, Huff, setidaknya kamu punya hati nurani. Pada saat ini, Jitiansing menyelesaikan pengamatannya dan mengenali susunan segel di pintu batu. Dia tersenyum. Ini lagi-lagi arai penyegel delapan belas lapisan. Namun, itu adalah tiga susunan dewa yang ditumpuk bersama dan ada lima puluh empat lapisan batasan. Untungnya, istana tersebut telah ada sejak lama dan susunannya dihancurkan dengan kekerasan. Sekarang, hanya tersisa sepuluh persen dari kekuatannya. Dengan pengalaman sebelumnya dalam memecahkan susunan, Jitiansing tidak ragu-ragu merapal mantra untuk memecahkan susunan tersebut. Kali ini, kecepatannya menghancurkan formasi lebih cepat lagi. Hanya butuh empat jam baginya untuk memecahkan formasi pemeterayan besar. Naga putih berjalan ke pintu dan menekan kedua telapak tangannya ke pintu batu, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. KKKK Dua pintu batu raksasa yang tingginya seribu kaki dan berat lebih dari 10 juta pound perlahan terbuka di kedua sisinya. Begitu pintu batu itu terbuka sedikit, udara keruh yang kental keluar dari kegelapan di balik pintu. Itu adalah aliran udara yang telah disegel di dalam istana. Setelah curah hujan selama puluhan ribu tahun, udara keruh terbentuk. Itu memiliki kekuatan korosif yang kuat. Jitiansing dan dua lainnya memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi tubuh mereka. Secara alami, mereka menghindari korosif pada udara keruh. Ketika pintu terbuka selebar 30 kaki, naga putih menarik kembali telapak tangannya dan membuat isyarat mengundang. Tuan, istri Tuan, tolong. Jitiansing dan Jike melangkah melewati pintu batu berdampingan dan memasuki istana yang gelap gulita. Mereka berdua menyebarkan indera ilahi mereka dan melihat bahwa ola, yang radiusnya ribuan kaki, sangat luas. Lantai batu hitam penuh retakan dan tertutup lapisan debu tebal. Di tengah dan empat sudut istana, terdapat lebih dari sepuluh patung batu kuno dan kasar yang telah runtuh. Di kepala ola utama di utara, ada platform batu yang setengah runtuh dan singgah sana yang hancur. Melihat pemandangan ini, Jike tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, istana berantakan. Sepertinya ada pertempuran hebat di sini. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan antar dewa. Ji Tian Xing mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya bintang ke kubah istana. Sesaat kemudian, kubah hitam pekat itu langsung menyala dengan titik cahaya perak yang padat. Titik cahaya itu seperti permata. Mereka memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan dan segera menerangi seluruh istana. Naga putih melihat ke arah kubah dan berkata sambil tersenyum, itu memang formasi bintang siklus surgawi. Formasi ini terdiri dari 36 ribu bintang. Ini adalah standar bagi ahli raja dewa untuk membangun sebuah istana. Tuan, istana ini tidak biasa. Kemungkinan besar itu adalah kediaman ahli raja yang saleh. Sebenarnya ada ahli raja dewa yang tinggal di inti alam lima elemen. Ini menjadi semakin menarik. Ji Tian Xing hanya menganggup dan tidak berkata apa-apa. Dia melihat sekeliling dan berjalan menuju sudut kiri atas istana. Ada tumpukan batu asal yang hancur yang menumpuk menjadi sebuah gunung kecil dan menutupi pintu batu yang lebar. 2519. Dengan lambayan tangannya, Ji Tian Xing menyingkirkan tumpukan puing di sudut. Sebuah pintu batu setinggi 100 kaki terungkap. Pintunya tertutup rapat. Tidak ada susunan penyegel di pintu batu ini. Ji Tian Xing mendorongnya hingga terbuka dengan sedikit tenaga. Di belakang pintu ada lorong gelap gulita yang menuju ke tingkat kedua istana. Ji Tian Xing melangkah lebih dulu dan memimpin Jike dan Bai Long ke atas. Meskipun istana ini telah tertidur selama puluhan ribu tahun, pada dasarnya mustahil bagi manusia dan binatang untuk ada di sini. Namun, ketiganya masih tidak bisa lengah. Mereka tetap waspada dan waspada. Segera, mereka bertiga melintasi lorong dan memasuki istana tingkat kedua. Tata letak tingkat kedua mirip dengan tingkat pertama. Ada juga olah luas yang dikelilingi oleh lorong dan ruangan. Bai Long dengan santai membuka beberapa kamar dan melihat bahwa kamar itu kosong. Tanah dipenuhi puing-puing. Batu hitam yang pecah itu sebenarnya adalah daun seton murni. Hatinya sakit saat melihat ini. Dia memasukkan daun seton ke dalam cincin spasialnya. Jika melihat pemandangan ini dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak bisa menahan tawa. Bai Long tidak merasa canggung. Dia mengatakan hal-hal seperti, sayang jika disiasiakan, dengan serius. Setelah beberapa saat, mereka bertiga masuk ke olah yang luas. Olah ini jelas lebih kecil. Dinding di sekelilingnya diukir dengan rilif. Olahnya sudah lama kabur dan terlihat sangat abstrak. Jitiansing melihat sekeliling dan pandangannya tertuju pada platform batu di tengah olah. Itu adalah platform batu hitam yang tingginya 100 meter. Kata-kata dan pola kuno terukir di dinding batu. Platformnya tidak datar. Permukaan batu yang hitam pekat diukir dengan pola yang membentuk susunan kuno dan misterius. Jitiansing mengamatinya beberapa saat. Kemudian, sosoknya melintas dan terbang ke peron. Dia menatap pola susunan di bawah kakinya untuk beberapa saat. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan melepaskan dua sinar cahaya bintang ke dalam susunan kuno. Sejak zaman kuno, para dewa selalu menyerap kekuatan bintang di langit untuk diolah. Oleh karena itu, bagi para dewa di segala alam, kekuatan bintang dapat digunakan kapan saja. Astaga! Pola susunan pada platform batu segera menyala dengan cahaya bintang yang menyilaukan dan melepaskan gelombang besar kekuatan ilahi. Akibatnya, seluruh platform batu mulai berguncang dan debu mulai berjatuhan. Ji Kedan Naga Putih terkejut saat bangun. Mereka mengangkat kepala dan memandang Jitiansing yang berada di platform tinggi dengan ekspresi khawatir dan penuh harap. Tiansing GG, kamu harus berhati-hati. Tuan, susunan apa yang akan kamu aktifkan? Jitiansing tidak mengatakan apapun. Dia berkonsentrasi untuk melepaskan kekuatan bintang-bintang dan mengaktifkan susunan misterius. Segera, setengah jam telah berlalu. Puluhan ribu garis di platform tinggi berkedip-kedip dengan cahaya perak, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Berdengung. Kecemerlangan bintang yang mempesona tiba-tiba berkumpul, membentuk pintu perak setinggi 3 meter. Melihat pemandangan ini, Jitiansing mengangkat alisnya dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Seperti yang diharapkan dari hasil karya ahli Raja Dewa, Arai Dewa dari era primordial masih bisa diaktifkan dengan sukses. Jike dan Naga Putih dengan cepat terbang ke platform tinggi dan mendekati Jitiansing. Keduanya memandang ke pintu perak dengan ekspresi ragu dan penuh harap. Tiansing GG, apakah ini susunan teleportasi? Tuan, bagaimana Anda tahu ini adalah susunan teleportasi dan dapat diaktifkan dengan sukses? Jitiansing menunjuk pola susunan di bawah kakinya dan menjelaskan, susunan dewa yang dapat dilestarikan dari era primordial dan dapat diaktifkan dengan sukses pasti berada di atas tingkat dewa surgawi. Namun, saya belum tahu ke mana arah susunan teleportasi ini. Naga Putih tersenyum dan berkata, sederhana sekali. Mengapa kita tidak masuk dan melihatnya? Saat dia berbicara, dia hendak melangkah ke pintu teleportasi. Jike segera menghentikannya, Putih kecil, jangan terlalu gegabuh. Bagaimana jika kamu diteleportasi ke dalam situasi tanpa harapan? Naga Putih terkeke dan berkata, Bagaimana jika aku diteleportasi ke dalam gudang harta karun yang mengejutkan? Jike mendengus dan berkata, Huff, kalau begitu silakan, aku tidak akan menghentikanmu. Naga Putih secara alami tidak akan memasuki pintu teleportasi dengan gegabuh. Dia menoleh untuk melihat Jitiansing dan bertanya, Guru, apa yang Anda rencanakan? Jitiansing berkata dengan tenang, apalagi yang bisa kami lakukan? Kami hanya bisa masuk dan melihat-lihat. Namun, setiap orang harus berhati-hati untuk berjaga-jaga. Naga Putih dengan cepat mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jike berkata dengan percaya diri, Jangan khawatir, kakak Jitiansing. Bahkan jika kita benar-benar dalam bahaya, aku bisa membawa kalian semua kembali ke Menara Absolut Sembilan Surga Sepuluh. Jitiansing memiliki Menara Emas Kecil dan juga dapat melarikan diri dari situasi tanpa harapan. Karena itu, dia cukup percaya diri. Dia tidak membuang waktu lagi dan melangkah ke pintu perak terlebih dahulu. Astaga! Cahaya perak menyala dan sosok Jitiansing menghilang. Jike dan Naga Putih segera mengikuti dan memasuki pintu perak. Sosok mereka tertelan oleh cahaya perak. Di saat berikutnya, dalam kehampaan yang gelap gulita dan sedingin es. Astaga! Cahaya bintang bersinar dan sosok Jitiansing muncul begitu saja. Kemudian, dua lampu perak lagi menyala dan Jike serta Naga Putih muncul. Mereka bertiga berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling sebelum melihat ke bawah ke kaki mereka. Mereka melihat bahwa mereka dikelilingi oleh kehampaan yang luas dan tak terbatas. Suasananya dingin dan sunyi senyap. Dalam kegelapan yang sangat jauh, ada bintik-bintik cahaya bintang yang berkelap-kelip. Itu adalah bintang-bintang di langit. Di bawah kaki mereka ada bintang kuning tua yang sangat besar. Itu karena ketiganya terlalu dekat. Jaraknya kurang dari seratus ribu mil dari bintang itu. Akibatnya, ketika mereka melihat ke bawah, yang mereka lihat hanyalah warna kuning tua yang tak terbatas. Aura yang luas dan tak terbatas menghantam wajah mereka. Jitiansing segera mengerutkan kening dan mengamati bintang di bawah dengan cermat. Naga Putih juga kaget dan berseru tak percaya. Ya Tuhan, susunan teleportasi tadi langsung melemparkan kita ke dalam kehampaan. Guru, seberapa jauh kita dari dunia lima elemen? Bagaimana kita pulang? Pengamatan jika lebih detail. Dia menunjuk bintang kuning tua di bawah kakinya dan membujuk, Putih kecil, kita sudah lama terbiasa melakukan hal-hal seperti bepergian melalui kehampaan. Jangan membuat keributan. Namun, bintang itu jelas puluhan kali lebih kecil dari dunia lima elemen. Sekilas, bintang itu adalah Gurun Tandus. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa susunan teleportasi itu terhubung ke tempat ini. Jitiansing berkata dengan tenang, jangan khawatir, sangat mudah untuk kembali. Mari kita lihat bintang ini dan lihat rahasia apa yang dimilikinya. Dengan itu, dia memimpin jikadan naga putih dan terbang menuju bintang di bawah. Astaga! Ketiganya terbang melintasi kehampaan secepat kilat dan mendarat di bintang setelah enam jam. Seperti yang mereka lihat, bintang ini tandus dan tanpa perlindungan lapisan angin dan api surgawi. Sejauh mata mereka memandang, ada gurun tak berujung di sekeliling mereka. Di antaranya, terdapat bukit pasir dengan ketinggian berbeda-beda dan gurun pasir yang terkikis seiring berjalannya waktu. Mungkin ada banyak gunung dan bebatuan di gurun, tapi semuanya telah terkikis dan berubah menjadi kerikil selama bertahun-tahun. Mereka bertiga melaju melewati gurun dan mencoba yang terbaik untuk menjelajahi bintang aneh ini. 2.520 Meskipun kehampaan itu gelap dan dingin selamanya, mereka tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Jitiansing dan dua orang lainnya diam-diam menghitung waktu. Mereka telah terbang terus-menerus selama sebulan. Dalam sebulan, mereka bertiga telah menempuh jarak puluhan juta mil. Namun, planet berwarna kuning tua ini memiliki diameter sekitar 100 juta mil. Luas wilayah yang mereka jelajahi bulan ini bahkan tidak sampai sepersepuluh dari seluruh planet. Akhirnya Jike dan Bailong sedikit lelah. Menipisnya kekuatan ilahi dan kelelahan mental sebenarnya adalah hal kedua. Hal yang paling melelahkan adalah rasa lelah yang datang dari hati. Pasalnya, dalam sebulan terakhir, wilayah puluhan juta mil yang mereka lalui semuanya berupa gurun pasir yang tidak berubah. Pemandangan di depan mereka sepanjang waktu adalah pasir kuning tak berujung. Hampir tidak ada warna lain. Keduanya tidak mau terbang lebih jauh. Mereka berhenti dan berdiri di udara di atas gurun untuk beristirahat. Jitiansing tidak memaksa mereka. Saat dia diam-diam mengedarkan energinya dan mengatur pernafasannya, dia mengerutkan kening dan merenungkan masalahnya. Bailong mengeluarkan dua batu sumber dan dengan cepat melahap kekuatan suci di dalamnya. Dia berkata dengan muram, Tuan, kita sudah menjelajah selama sebulan. Tidak perlu melangkah lebih jauh, bukan? Fakta telah membuktikan bahwa tidak ada kehidupan sama sekali di sini. Itu hanyalah sebuah planet tandus diantah-berantah. Tidak ada nilainya sama sekali. Jike juga terlihat kecewa. Dia menganggup dan berkata, Saudara Tiansing, jika suatu peradaban pernah muncul di planet ini dan kehidupan pernah ada. Jika tidak, formasi teleportasi itu tidak akan terhubung ke tempat ini. Namun kini setelah puluhan ribu tahun berlalu, planet ini telah lama ditinggalkan. Tidak ada jejak yang tertinggal. Jitiansing memandang mereka berdua dan mengangguk. Iya, saya tahu apa yang Anda bicarakan. Planet ini sudah lama ditinggalkan. Jika suatu peradaban pernah muncul di sini, meskipun menghilang selama puluhan ribu tahun, pasti ada jejak yang tertinggal. Namun pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam puluhan juta mil wilayah yang kita jelajahi, tidak ada satupun jejak peradaban kuno. Apa artinya ini? Jika dan Bai Long membelalak tak percaya. Apa artinya? Mungkinkah jejak itu telah dihapus oleh seseorang? Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata perlahan, kemungkinan pertama adalah dewa yang kuat, seperti penguasa ilahi atau raja ilahi, menggunakan teknik ilahi yang kuat untuk menghancurkan kehidupan di planet ini dan menghapus jejak peradaban kuno. Kemungkinan kedua adalah bahwa planet ini tidak pernah memiliki peradaban kuno, dan tidak ada ras cerdas yang ada. Kemungkinan besar ini adalah halaman belakang atau tempat pengasingan raja ilahi. Baik jika maupun naga putih terdiam sesaat, lalu mengangguk setuju. Saudara Tiansing, saya pikir kemungkinan pertama lebih mungkin. Bagaimanapun, ada jejak pertempuran besar di kuil ilahi kuno. Guru, imajinasi Anda benar-benar tidak terkendali, dan keterampilan observasi Anda juga tidak ada bandingannya. Anda telah melihat semuanya. Mampu menyimpulkan kebenaran hanya dengan melihat permukaannya, dan mampu mengembalikan situasi ke keadaan semula. Murid Anda benar-benar terkesan. Ekspresi bailong, dia sangat serius. Jika memutar matanya dan bergumam dengan nada menghina, pof, penjilat. Bailong pura-pura tidak mendengarnya. Dia tersenyum pada Jitiansing dan bertanya, Guru, karena Anda telah memahami kebenaran, bisakah kami kembali? Lagipula, kami sudah pergi selama sebulan. Rencana penambangan batu asal akan terpengaruh. Jika akhirnya mengerti, dia menunjuk Bailong dan berkata, Ha, kamu pria tercelah. Beraninya kamu menipu tuanmu. Bailong terekspos dan tersenyum malu. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, karena kamu tidak ingin menjelajah lagi, tinggalkan masalah ini. Meskipun kami tidak mendapatkan apapun dengan datang ke planet Tandus ini. Namun, ini sama dengan memberi kita jalan untuk memilih. Jika kita tidak bisa naik di masa depan, kita bisa menggunakan susunan teleportasi untuk datang ke planet ini. Dari sini, kita bisa melewati kehampaan dan menemukan dunia fana terdekat. Kita kemudian bisa naik dari dunia itu. Jika mengangguk setuju. Bailong terkejut dan bertanya dengan ragu, Guru, ini memang jalan menuju kenaikan bagi Dewa Bella diri lainnya dari alam lima elemen. Tapi itu tidak terlalu berguna bagi kita, bukan? Bukankah kamu menggunakan alat ilahi itu untuk naik saat itu? Jitiansing mengangguk sedikit, benar. Saat itu, saya menggunakan rolet ruang waktu untuk secara paksa membuka segel dunia dan membuka jalan menuju kenaikan. Jadi, saya menjadi satu-satunya orang yang naik dari alam lima elemen dalam puluhan ribu tahun. Sayangnya, rolet ruang waktu hancur dalam pertempuran besar sebelum saya mati. Saya menyimpan pecahan rolet di makam yang dan tidak dapat menggunakannya lagi. Ternyata Kenshin telah menyimpan harta karun yang mengejutkan di makam yang selain setetes darah Raja Ilahi, ada juga rolet ruang waktu. Namun, Jitiansing sangat menyadari bahwa itu adalah alat dewa yang rusak. Karena itu, dia tidak membuka makam yang, dia juga tidak berpikir untuk mengeluarkan rolet ruang waktu. Ah, Bailong berteriak kaget, memperlihatkan ekspresi kekecewaan yang mendalam. Jika berpikir sejenak dan tersenyum, ini adalah kehendak surga. Jika rolet ruang waktu hancur, kita tidak akan bisa naik. Namun, kami secara tidak sengaja menemukan kuil primordial dan datang ke sini melalui formasi transportasi. Ini adalah jalan kenaikan lain yang telah diatur surga bagi kita. Jitiansing mengangguk setuju, menggunakan rolet ruang waktu untuk membesarkan kalian berdua sebenarnya sangat berbahaya. Saya hampir gagal saat itu. Meskipun saya tidak kehilangan nyawa, saya terluka parah dan diambang kematian. Setelah naik ke alam naga, saya tidak sadarkan diri selama setengah tahun penuh. Untungnya, naga tua itu menyelamatkanku dan membangunkanku. Sekarang, itu mudah. Begitu kita menerobos ke alam dewa sejati, kita bisa naik dari dunia lain dan tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Jika kita menggunakan rolet ruang waktu untuk naik lagi, saya tidak bisa menjamin kita akan berhasil. Mendengar hal ini, jika segera memperlihatkan ekspresi bersalah dan berkata dengan suara penuh belas kasihan, Saudara Tianxing, jika saya tahu bahwa Anda harus menanggung rasa sakit dan bahaya seperti itu saat itu, saya tidak akan. Bai Long juga menundukkan kepalanya karena malu dan menggaruk kepalanya, saat itu, Nyonya dan aku bersembunyi di pedang pemakaman surga untuk berkultivasi dan tidak tahu apa yang terjadi. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa guru akan menanggung bahaya seperti itu bagi kami dan hampir kehilangan nyawanya. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Apa yang terjadi saat itu tidak akan terjadi lagi. Dalam kehidupan ini, kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk naik. Saat itulah Ji Ke dan Bai Long menenangkan diri dan menganggup dengan percaya diri. Ayo kembali. Ji Tianxing memanggil pagoda emas kecil dan memancarkan cahaya kemasan suci yang menutupi dirinya, Ji Ke dan Bai Long. Suara mendesing. Cahaya kemasan menyala dan ketiganya menghilang dari langit di atas gurun. Pada saat berikutnya, mereka bertiga melintasi kehampaan tak berujung dan kembali ke dunia lima elemen. Mereka muncul di menara sepuluh absolut Ji Tian di alam Yin yang di utara reruntuhan ilahi.